Intro Provinsi Jawa Barat banyak melahirkan putra-putra yang berprestasi di kemiliteran Indonesia Prajurit-prajurit yang berprestasi tersebut beberapa diantaranya memiliki karir yang tinggi hingga mencapai pangkat jenderal Dari beberapa jenderal tersebut, 10 diantaranya pernah menjabat sebagai kepala staf TNI Baik kepala staf angkatan darat, kepala staf angkatan laut maupun kepala staf angkatan udara Berikut 10 jenderal putra Jawa Barat yang pernah menjabat sebagai kepala staf TNI Nomor 1 Marsikal Yuyu Sutisna Marsikal Yuyu Sutisna adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara Dulusan Akademi Angkatan Udara di tahun 1986 Dan juga dulusan sekolah penerbang TNI Angkatan Udara di tahun 1987 Dengan Satuan Kops Penerbang Tempur Tercatat, Marsikal Yuyu Sutisna pernah menjabat sebagai kepala staf TNI Angkatan Udara Yang berasal dari Jawa Barat Kelahiran Cicalengka, Bandung, Jawa Barat, 10 Juni 1962 Sebagai penerbang, ia memiliki total 4.250 jam terbang Dengan rating pesawat F-5 Tiger, Fax III, Cessna, dan Bravo Charlie Ia juga pernah menjabat sebagai atas pertahanan Republik Indonesia Di kantor kedutaan Besar Republik Indonesia di Wasitong DC, Amerika Serikat Jabatan strategis yang pernah dipegangnya adalah Sebagai Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I di tahun 2016 sampai 2017 Sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional di tahun 2017 sampai 2018 Sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara di tahun 2018 Dan terakhir sebelum pensiun menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara di tahun 2018 sampai 2020 Laksamana R.E. Marta Dinata Laksamana R.E. Marta Dinata adalah seorang tokoh Angkatan Laut Republik Indonesia Dan juga seorang pahlawan nasional Indonesia Ia mulai bergabung dengan Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1945 Tercatat Laksamana R.E. Marta Dinata pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang berasal dari Jawa Barat Kelahiran Cisarua Bogor, Jawa Barat 29 Maret 1921 Ia aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Jepang Ia juga salah satu pendiri BKR Laut Pusat yang sekarang menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia Ia juga pendiri Sekolah Angkatan Laut di Kalibakung, Tegal di tahun 1948 Di tahun 1949 sampai 1950 Ia ikut serta dalam gencatan senjata melawan Belanda Di tahun 1999 Ia diangkat menjadi Panglima Angkatan Laut Atau yang sekarang disebut Kepala Staf Angkatan Laut TNI Di tahun 1966 Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno Nomor 3 Jenderal Umar Wirahadi Kusuma Jenderal Umar Wirahadi Kusuma adalah punawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat Lulusan peta pada masa kependudukan Jepang Tercatat, Jenderal Umar Wirahadi Kusuma Pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Yang berasal dari Jawa Barat Kelahiran Situraja, Sumedang, Jawa Barat 10 Oktober 1924 Sejumlah operasi yang pernah ditanganinya adalah Ia pernah menumpas pemberontakan PKI di Madiun 1948 Ia juga pernah menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera Ia juga ikut andil dalam penumpasan pemberontakan PKI pada tahun 1965 Karirnya meningkat pesat hingga ia menjadi Panglima Kusrat di tahun 1966-1968 Dan kemudian ia menjadi Wakil Panglima Angkatan Darat tahun 1968-1969 Dan terakhir sebelum pensiun ia menjadi Kepala Staf Angkatan Darat tahun 1969-1973 Setelah pensiun ia menjadi Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan selama 10 tahun Dan puncaknya Jenderal Umar Wirahadi Kusuma menjadi Wakil Presiden Indonesia Yang keempat periode 1983-1988 4. Marsakal Sutriatu Bagus Marsakal Sutriatu Bagus adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Udara Hulusan 1967 dengan satuan Kops Penerbang Angkut Tercatat, Marsakal Sutriatu Bagus pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang berasal dari Jawa Barat Kelahiran Bandung, Jawa Barat 20 Juli 1944 Ia pernah melikuidasi Skadron Udara 32 pada masa kejadian 30 September 1965 Karena Rusia menghentikan pengiriman suku cadang pesawat untuk Indonesia Ia diketahui Marsakal Sutriatu Bagus pernah merangkap 3 jabatan sekaligus Yaitu sebagai Komandan Squadron Udara 17 Sebagai PJS Kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Dan juga sebagai PJS Komandan Wings Operasi 001 Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah Sebagai Komandan Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara Dan sebelum pensiun, ia menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara di tahun 1966 5. Laksamana Ade Supandi Laksamana Ade Supandi adalah seorang penawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut Lulusan Akademi Angkatan Laut di tahun 1983 dari Satuan Kops Pelaut Tercatat, Laksamana Ade Supandi pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang berasal dari Jawa Barat Kelahiran Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat 26 Mei 1960 Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah Sebagai Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Wilayah Barat di tahun 2009 Sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut di tahun 2011 Sebagai Kepala Staf Umum TNI di tahun 2014 Dan sebelum pensiun, menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut di tahun 2014 sampai 2018 6. Jenderal Dudung Abdurrahman Jenderal Dudung Abdurrahman adalah perwira tinggi TNI Angkatan Laut Lulusan Akademi Militer di tahun 1998 dengan Satuan Infantri Tercatat, Jenderal Dudung sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang berasal dari Jawa Barat Kelahiran Bandung, Jawa Barat 19 November 1965 Namanya menjadi terkenal ketika menjabat sebagai Pangdam Jaya Saat itu, Jenderal Dudung memerintahkan anggotanya untuk menurunkan Baliho Habib Rijik yang tersebar di seluruh ibu kota Jakarta Selain itu, Jenderal Dudung juga sering disorot media dengan pernyataan-pernyataan kontroversianya Karir Jenderal Dudung sangatlah cemerlang Jabatan Strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Gubernur Akademi Militer di tahun 2018 sampai 2020 Sebagai Pangdam Jaya di tahun 2020 sampai 2021 Sebagai Pangkostrat di tahun 2021 Dan sekarang menjabat sebagai Kepala TAP TNI Angkatan Laut 7. Marsakal Subandrio Marsakal Subandrio adalah seorang penawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara Dulusan Akademi Angkatan Udara di tahun 1975 Dengan satuan penerbang helikopter Tercatat, Marsakal Subandrio pernah menjabat sebagai Kepala TAP TNI Angkatan Udara Yang berasal dari Jawa Barat Kelahiran Bandung, Jawa Barat 22 Maret 1953 Marsakal Subandrio pernah diberikan amanah Untuk memimpin Pasukan Barat Jinga Angkatan Udara Yaitu Ko Paskas dari tahun 2003 sampai 2004 Jabatan Strategis di Kimiliteran yang pernah dipegangnya adalah Sebagai Komandan Sesko di tahun 2003 sampai 2005 Sebagai Panglima Kopsu II di tahun 2005 sampai 2006 Sebagai Aslo Kasau di tahun 2006 sampai 2007 Dan sebagai Wakil Kasau di tahun 2007 Dan terakhir sebelum pensiun Marsakal Subandrio menjabat sebagai Kepala Stap TNI Angkatan Udara di tahun 2007 sampai 2009 Laksamana Siwi Sukma Aji Laksamana Siwi Sukma Aji adalah seorang penawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut Lulusan Akademi Angkatan Laut di tahun 1985 Dengan satuan Koops Pelaut Tercatat Laksamana Siwi Sukma Aji Pernah menjabat sebagai Kepala Stap Angkatan Laut Yang berasal dari Jawa Barat Kelahiran Kota Cimahi, Jawa Barat 14 Mei 1962 Jabatan Strategis yang pernah diambannya adalah Sebagai Pangko Armabar di tahun 2016 Sebagai Asrenumpang 5 TNI di tahun 2016 sampai 2017 Sebagai Dungeon Akademi TNI di tahun 2017 sampai 2018 Dan terakhir sebelum pensiun Menjadi Kepala Stap Angkatan Laut TNI di tahun 2018 sampai 2020 Nomor 9 Marsakal Agus Supriyatna Marsakal Agus Supriyatna adalah seorang penawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara Lulusan Akademi Angkatan Udara di tahun 1983 Dengan satuan Koops Penerbang Tempur Tercatat Marsakal Agus Supriyatna Pernah menjabat sebagai Kepala Stap TNI Angkatan Udara Yang berasal dari Jawa Barat Kelahiran Bandung, Jawa Barat 28 Januari 1959 Sebagai penerbang tempur Ia berpengalaman mengikuti berbagai macam operasi tempur dan latihan Di seluruh Indonesia dan di negara-negara tetangga Jabatan strategis di kemiliteran yang pernah dipegangnya adalah Sebagai Pangko Opsau 1 Jakarta di tahun 2012 sampai 2014 Sebagai Wali Jen TNI di tahun 2014 Sebagai Kepala Stap Umum TNI di tahun 2014 sampai 2015 Dan terakhir sebelum pensiun menjadi Kepala Stap TNI Angkatan Udara di tahun 2015 Marsekal Saleh Basara Marsekal Muhammad Saleh Basara adalah seorang punawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara Julusan Akademi Angkatan Udara di tahun 1951 dengan satuan Koops Penerbang Tercatat Marsekal Saleh Basara pernah menjabat sebagai Kepala Stap TNI Angkatan Udara yang berasal dari Jawa Barat Kelahiran Tanunjaya, Tasik Malaya, Jawa Barat 14 Agustus 1928 Jabatan strategis di kemiliteran yang pernah dipegangnya adalah Sebagai Pangko Pasgat Ko Pasgat di tahun 1967 Sebagai Asisten Operasi Pangau di tahun 1969 Sebagai Departemen Hangkam di tahun 1969 Dan terakhir sebelum pensiun menjadi Kepala Stap Angkatan Udara di tahun 1973 Setelah pensiun, Marsekal Saleh Basara menjabat di berbagai posisi di pemerintahan Di antaranya menjadi anggota DPA, menjadi Ketua Umum Pertina Dan menjadi anggota Dewan Kehormatan di Kementerian Olahaga